Carilah damai, kebenaran itu sumber kedamaian. Tuhan, saat ini aku datang kepadamu. Kuasai akal fikiranku dengan kuasamu dari sorga, agar firmanmu yang saya kongsikan jadi berkat kepada mereka yang menghayati. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ayat Inti Yesaya 32 ayat 17 Dimana ada kebenaran, disitu akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melimpahi segala akal akan memelihara hati dan fikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, hidup dalam Tuhan memerlukan hubungan dengan sesama, memerlukan damai sejahtera dari Allah, karena dari sanalah segala sumber yang akan memelihara hati dan fikiran menjadi kudus. Dan disitu juga kebenaran terbit sebagai penerang dalam kehidupan. Kiranya Anda sudah diberkati dengan perkongsian melalui firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sampai kita bertemu lagi.